hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agung disini dan kali ini teknisi Android mau berbagi berbagi ilmu ya kan ya berbagi tutorial Bagaimana cara mengganti baterai di HP T1R HP oke tab Advent ya kan ya ini ya oke dan langkah pertama seperti biasa lepas semua kartu memori juga kalau ada singkat juga juga dilepas dan jangan lupa bongkar ini ya ada scrub itu udah scrub kita lepas dan jangan lupa kita Congkel ya Congkel di bagian apa itu samping-samping atau pinggir-pinggiran itu ada sekat-sekatnya ini jadi kita bongkar Hai seperti biasa jika apa itu HP Tef Advan itu tidak apa ya tidak kembung dan tidak eh seperti rusak atau apa baterainya tetapi kok boros sekali itu biasanya baterainya sudah ngedrop seperti itu ya kan ya Hai dan DT1R ini persamaan baterainya itu ada di E1C yang panjang kira-kira ukurannya berapa senti ya kali berapa senti saya tidak tidak mengukurnya pokoknya persamanya E1C seperti itu E1C itu sedikit panjang dibandingkan yang ini kelihatannya baterai ini juga sudah diganti untuk menganalisa HP rusak pada baterainya baterai menganalisa baterai itu ngedrop atau baterai itu baterai itu boros itu rencara kalau buat telepon langsung mati kalau hab baterai sudah penuh 100% terus buat sedikit saja buat YouTube pan atau buat telepon itu mati setelah dinyalakan baterai penuh lagi itu juga kategori drop juga jika baterai penuh terus dimatikan terus berkurang jadi 20% atau 30% itu juga kategori drop minta ganti baterainya terkadang juga di HP HP tab itu juga apa itu 20% langsung mati juga itu menandakan baterainya minta diganti dan seperti biasa ingin ya untuk melepas baterai yang lim liman atau double tip itu dengan apa itu plastik tipis itu lah ini baterainya merknya melvi melvi yang tertulis baterainya berapa tuh tadi 5000 mAh dan ini saya kasihkan universal e1c dengan kapasitas baterai 4800 mAh ini mungkin real atau tidak saya tidak tahu tapi ini universal dan kelihatannya sedikit panjang ini kalau tadi itu sempat di berapa punya enggak nyampe eh enggak nyampe ke atas kalau ini kelihatannya pasnya pas sedikit lebar dan speed sedikit panjang kalau apa itu baterai ini yang saya ganti ini yang universal ini tapi tidak masalah tidak masalah yang penting tempatnya bisa lebih panjang tidak masalah karena apa karena kalau lebih besar kan kapasitas baterainya juga besar seperti itu oke dalam pemasangan baterai itu bersihkan apa itu lem lem tadi ini ya kalau kalau kabelnya terlalu panjang bisa dipotong dan jangan lupa di lem juga di lem lagi ya ini oke di lem lagi tidak usah banyak-banyak nanti kalau dilepas tidak terlalu susah seperti itu kalau mungkin kabelnya terlalu panjang ya nanti kita potongkan ya nanti dipotong saja enggak masalah karena ini T1R nya itu kabelnya itu cuma dua min dan plus yang saya gunakan min dan plus tetapi tetapi ada tapi nya ya nanti ketika waktu di ces kok lama banget nah ini saya ukur baterainya itu lebih besar dan lebih panjang ini yang saya ganti ini oke saya lanjutkan tadi ini T1R nya itu kan cuma min sama plus saja hitam sama apa itu merah dan yang putih tidak saya pakai tetapi nanti ketika waktu di ces di charger ya kan ya di charging menggunakan menggunakan charger tetapi tidak penuh-penuh atau lama banget masuknya nanti yang putih bisa di apa itu digabung 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 sama kabel yang hitam ya ini ya jangan yang merah seperti itu itu kalau pas waktu di ces lama masuknya kadang tidak ngangkat atau apa itu jangan lupa kabel putih digabung sama hitam tetapi kalau cuma kabel merah dan hitam itu saja sudah cukup tidak ada permasalahan di baterai atau di HP tidak usah digabung tidak masalah seperti itu caranya seperti itu ya jadi kabel putih itu bisa digunakan lalu dipakai kalau darurat saja darurat tetapi kalau enggak darurat juga enggak masalah ini tidak saya gabung sama yang hitam ini saya rapikan dan ini karena video ini dibuat sesudah HP ini jadi untuk pengetesan baterainya ini sudah saya tes itu tidak ngedrop lagi HPnya jadi sukses ya kan ya sukses beginilah ya kan ya bagaimana cara mengganti baterai T1R itu bisa menggunakan universal baterai universal di tab E1C seperti itu dan jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus channel ini agar terus membagikan tutorial tutorial service HP juga tutorial tutorial tentang tes tesan aksesoris yang ini ya oke ini saya tes lancar jaya oke cukup bagaimana cara mengganti baterai di HP type T1R sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.